Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Direktora Jenderal Beya dan Cukai akan turut terlibat dalam memonitor agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan oleh Beya Cukai juga diikuti oleh Satgas Pangan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Diketahui Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir minyak kelapa sawit terbesar yang mencakup 56% dari pangsa pasar dunia. Berdasarkan data statista, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton atau 59% dari total produksi dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.